Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahul khoyr, selamat pagi anak-anak Nah nanti kalau Budelia bilang Sobahul khoyr Sobahul khoyr itu artinya selamat pagi Maka anak-anak bisa menjawab dengan Sobahul nur Artinya selamat pagi juga Budelia Seperti itu ya, kita praktekkan bersama-sama ya Kita ulangi Sobahul khoyr, jawabannya iya Nah bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah semoga kita semuanya selalu senantiasa Dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Anak-anak hari ini kita belajar bahasa Arab Atau Al-Lugotul Arobi Nah kita akan mulai dengan belajar bab 1 Silahkan kalian dipersiapkan bukunya ya Buku paket bahasa Arabnya Silahkan dibuka halaman 1 Sudah? Sudah dibuka halaman 1 Nah disini ada tulisan At-Ta'aruf Kita akan belajar bab 1 yaitu tentang At-Ta'aruf Apa sih artinya Ta'aruf? Siapa yang tahu? Iya betul sekali At-Ta'aruf artinya perkenalan Nah jadi kita akan belajar bagaimana sih caranya berkenalan dalam bahasa Arab Nah menarik bukan? Tapi sebelum itu loh Ya Jika ingin belajar bahasa Arab Maka anak-anak harus mengenal huruf-huruf Arab terlebih dahulu Ya Sudah tahu huruf-huruf Arab? Huruf-huruf Arab itu sama dengan huruf-huruf hijaiyah Sudah pernah belajar ya di TK tentang huruf-huruf hijaiyah Nah mari kita ulang kembali mengenal huruf-huruf hijaiyah Nah kali ini kita akan mengenal huruf-huruf hijaiyah Yang diberikan tanda fathah di atasnya Kalian bisa lihat di buku paket Di buku paket halaman 2 ya anak-anak Di buku paket halaman 2 silahkan dilihat Sudah dibuka Buku paket halaman 2 Nah disini terdapat huruf-huruf hijaiyah Dari alif sampai dengan huruf ya Yang mana huruf-hurufnya Diberikan tanda fathah Nah kita akan belajar mengenal huruf-huruf hijaiyah Yang sudah diberikan tanda fathah di atasnya Yang pertama adalah huruf-huruf a A Ba Ta Sa Ja Da Ha 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 Da 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 Sa Sya So Do To Do A Go Fa Kho Ka Lá Ma Na Wa Ha Ha A Ya Yuk, teman-teman, kita ulangi sekali lagi A Ba Ba Ta Fa Cha Cha Ha Ha Ho Da 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 Sa 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 Do Do To Sa 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 Na Wa Ha A Ya Yuk teman, coba tebak Yang manakah huruf Ba? Kamu pintar Selanjutnya Yang manakah huruf Syah? Hebat Yang manakah huruf Ma? Pintar Yang manakah huruf Ho? Keren Yang manakah huruf Go? Hebat sekali Yang manakah huruf Do? Kamu pintar Yang manakah huruf Sa? Wow, hebat Yang manakah huruf Ro? Keren Kalau begitu langsung saja Kita simak Lagu tentang huruf-huruf Jaya Yang sudah diberikan Tanda Fathah berikut ini Dan jangan lupa ya anak-anak Sembari kalian mendengarkan Silahkan kalian ikuti Dan nyanyikan Kita nyanyi bersama-sama ya Siap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, itu tadi nyanyikan huruf-huruf Jaya yang sudah diberikan tanda Fathah di atas hurufnya Bagaimana? Sudah bisa menyanyinya? Alhamdulillah Kemudian sudah hafal huruf-hurufnya Dari huruf A sampai dengan huruf Yaya? Alhamdulillah Cukup sekian pembelajaran Bahasa Arab pada hari ini Terima kasih ya anak-anak atas perhatiannya Kita lanjutkan Sabtu depan Sampai jumpa kembali Sabtu depan Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh